Presiden Jokowi angkat bicara soal usulan memajukan masa pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden di tanggal 10 hingga 16 Oktober 2023. Presiden menjawab tanya KPU. Hal ini disampaikan Jokowi usai mengunjungi gudang bulog di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selain itu, Presiden Jokowi mengizinkan para menteri jika menjadi capres tau cawapres di Pilpres 2024. Tapi menteri yang mencaunkan tidak boleh menggunakan fasilitas negara dan saat kampanye tiba harus cuti. Presiden Jokowi angkat bicara soal usulan memiliki gudang bulog di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sebelumnya, KPU merencanakan memajukan pendaftaran capres dan cawapres mulai 10 Oktober hingga 16 Oktober 2023. Saat ini, KPU masih menggodok rencana tersebut dari yang dijadwalkan pada 19 Oktober hingga 25 November 2023. KPU menyebut langkah ini dilakukan agar pelaksanaan Pilpres dan Pilek bisa berbarengan. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KPU merancang jadwal tersebut itu berdasarkan pada aturan-aturan yang berlaku. KPU mengerti jadwal tersebut dari ketika-tong northern proverb yang masih menganggap. KPU merancang jadwal tersebut kepada Pilek Sompanya dan headlong tersebut resultatu. KPU merancang jadwal tersebut. KPU merancang jadwal tersebut dari csukam dan seolah terkaria yadwal tersebut. Terima kasih.